Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar anak-anak semua? Semoga tetap sehat dan semangat ya Kita lanjutkan pelajarannya ya Hari ini kita akan masuk pada materi Masa Kanak-kanak Rasulullah bagian ke 1 Kita akan belajar tentang kelahiran Nabi Muhammad dahulu ya Simak penjelasannya baik-baik dan konsentrasi Baik materi awal kita akan belajar tentang Kelahiran Rasulullah ya Nabi Muhammad lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun 571 Masehi Tahun ini disebut dengan tahun gajah karena Pada tahun ini pasukan Abraham menyerang Mekah untuk menghancurkan Kaabah Nabi Muhammad adalah putra dari ibu Aminah binti Wahab Dan ayah yang bernama Abdullah bin Abdul Muttalib Nabi Muhammad adalah seorang anak yatim Mengapa disebut anak yatim? Karena ayah Nabi Muhammad telah meninggal saat Nabi masih dalam kandungan Ayah Nabi dikuburkan di kota Madinah Nabi Muhammad adalah keturunan orang-orang terhormat kaum kafir Kurois Hal ini bisa dilihat dari kakek beliau yang bernama Abdul Muttalib Abdul Muttalib adalah pemuka Kurois atau orang yang disegani oleh kaum kafir Kurois Mengapa? Karena Abdul Muttalib adalah penjaga Kaabah atau pemegang kunci Kaabah Sekarang kita lanjutkan pada materi kedua Para pengasuh Nabi Muhammad SAW Kita lanjutkan ya materi selanjutnya pada siapa saja yang mengasuh Rasulullah Nabi Muhammad dari usia bayi hingga usia 4 tahun Diasuh oleh Halimah Saadiyah Halimah Saadiyah adalah seorang wanita yang berasal dari Bani Saab Pada usia 4 tahun Nabi dikembalikan kepada ibu kandungnya yang bernama Aminah Dinti Wahab Nabi Muhammad diasuh oleh ibu Aminah selama 2 tahun Ibu Aminah wafat ketika Nabi Muhammad berusia 6 tahun Ibu Aminah wafat dalam perjalanan pulang setelah bersiarah ke makam ayah Nabi yang ada di Madinah Ibu Aminah dimakamkan di desa Abwah Setelah ibu Nabi wafat, Nabi diasuh oleh kakeknya yang bernama Abdul Muttalib Nabi Muhammad diasuh oleh Abdul Muttalib selama 2 tahun dari usia 6 tahun sampai 8 tahun Hal ini tidak berlangsung lama karena pada usia 8 tahun Abdul Muttalib wafat Setelah Abdul Muttalib wafat, maka Nabi Muhammad diasuh oleh paman beliau yang bernama Abdul Muttalib Jadi ketika usia 8 tahun sampai menjelang dewasa, Nabi Muhammad dalam pengasuhan Abu Talib Dalam pengasuhan Abu Talib ini, Nabi Muhammad tidak tinggal sendirian Tapi bersama dengan putra-putra Abu Talib yang lainnya Termasuk Ali bin Abi Talib yang nantinya akan menjadi sahabat terdekat Rasulullah Setelah menyimak penjelasan tadi, silakan mengerjakan 3 soal ini di buku tulis kalian masing-masing Dituliskan jawabannya saja ya, setelah itu dikirimkan pada Bu Isya Demikian pembelajaran hari ini, semoga membawa manfaat untuk kita semua Bu Isya akhiri, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tetap sehat semuanya